Intro Oke kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tim badas buruto Yang siap mengguncang dunia shinobi karangan kawaki dan eida Yang penuh dengan kepalsuan Sebelum lanjut pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Tak terasa 10 hari lagi manga buruto chapter 81 akan rilis Dimana chapter ini akan memulai cerita baru Dimana akan masuk ke cerita timeskate buruto 5 tahun mendatang Dimana dunia shinobi sepertinya menjadi lebih kacau lagi Gara-gara ada kawaki dan eida yang mencoba mengendalikan dunia shinobi Dengan kehendak mereka sendiri Dan disini buruto sebagai sosok yang terzolimi Karena kawaki sepertinya akan melakukan pergerakan Dengan sebuah tim yang ia ciptakan sendiri Dimana akhirnya terjadilah sebuah konflik Bahkan mungkin perang dunia shinobi kelima Dimana buruto memperjuangkan dunia shinobi Agar bisa lepas dari kendali kawaki dan eida Ya pastilah akan terjadi sebuah konflik pada timeskip nanti Dikarenakan buruto to blue cortex Atau bisa kita sebut juga sebagai buruto shippuden ini Ada chapter puncak dari seri buruto Seperti pada seri Naruto shippuden dulu Dimana pada seri shippuden terjadi perang puncak perang dunia shinobi keempat Dan juga melawan dewa pencipta chakra di bumi itu Kaguya Utsutsuki Jadi pasti seri buruto force tech ini Akan membawakan sebuah konflik yang lebih besar Ketimbang buruto 10 Karena disini buruto akan memperjuangkan nasib dunia shinobi Yang dikendalikan kawaki Karena banyak sekali ekspektasi yang dibayangkan oleh penggemar Naruto dan buruto Tentang buruto timeskip ini Banyak bahkan pula yang menggunakan foto profil buruto dewasa Dalam waktu dekat comebacknya buruto Ya dikarenakan 10 hari lagi manga buruto Yang dinantikan oleh para fans Naruto buruto ini akan rilis Yang mana banyak fans buruto yang sudah sangat jenuh Karena hiatusnya anime kesayangan mereka Dan terlebih lagi cerita akhir buruto chapter 80 kemarin Sangat membuat penasaran Dengan buruto yang memutuskan pergi berkelana bersama dengan uchiha Sasuke Baiklah selanjutnya kami akan membahas mengenai apa saja hal yang mungkin terjadi pada buruto timeskip nantinya Dimana dunia shinobi kacau karena kawaki dan Eda Check this out Nomor 1. Tim buruto Banyak fanart dan berita yang beredar Tentang buruto yang memiliki sebuah tim untuk mengalahkan kawaki yang bisa dibilang saat ini Sudah mengambil alih dunia shinobi dari buruto Dan yang menjadi pertanyaan adalah Apakah hal ini memang benar adanya atau tidak dan kami disini akan menjawab soal pertanyaan ini yang sangat membuat penasaran Untuk apakah buruto akan memiliki sebuah tim untuk melawan kawaki Sepertinya ini memang benar deh Dimana ada 2 buah fakta soal memang akan adanya tim buruto ini Fakta yang pertama adalah Melihat dari kasus Sasuke dulu saat dia memulai rencana untuk mengalahkan Itachi Sasuke membentuk sebuah tim kecil yang bernama Hebi Dimana tujuannya adalah membunuh Uchiha Itachi Nah kita melihat fakta disini Bahwa seorang Uchiha Sasuke saja yang sudah berhasil mengalahkan Orochimaru dan sudah lulus pelatihan Orochimaru Tidak berani bergerak sendiri untuk melawan Itachi Ya dikarenakan Itachi sendiri juga memiliki timnya itu Akatsuki Dimana walaupun Sasuke bisa berhadapan satu-laatu dengan Itachi Namun Itachi masih memiliki rekan yang juga kuatnya bukan main Yaitu sang biju tanpa ekor dari Kirigakure yaitu Hoshigaki Kisame Dimana saat Sasuke membutuhkan seseorang yang bisa melawan Kisame ini Maka Sasuke harus memiliki sebuah tim pula Dan hal ini juga berlaku bagi buruto Dimana untuk bisa mengalahkan Kawaki Buruto juga harus memiliki sebuah tim Dimana Kawaki bukan hanya memiliki tim saja Namun dia juga dilindungi oleh desa Konoha Lalu fakta yang kedua adalah Ada info yang sudah muncul dan terpercaya nih Sepertinya memang sudah valid Dimana saat Adam mengaktifkan kekuatannya Dan buruto meninggalkan desa Konoha Ada sosok yang telah menanti buruto di luar desa Dimana hal ini sudah jelas bahwa orang yang menanti buruto ini Pasti akan menjadi tim yang mendukung buruto Namun kita sampai saat ini masih belum tahu Siapakah sosok orang yang menanti buruto ini Apakah sosok ini adalah seorang Utsutsuki yang tidak terpengaruh dengan kekuatan eda Seperti Utsutsuki Shibai, Utsutsuki Urashiki, dan atau bahkan Toneri Ataukah sosok ini adalah mantan anggota innerkara Yang juga sepertinya menginginkan Kawaki yang saat ini adalah buruto Karena dikatakan saat nasib buruto Kawaki ditukar Barulah orang ini mencari si buruto Yang jelas sepertinya orang yang menantikan buruto ini Memang akan membantu buruto dan menjadi timnya Jadi untuk info buruto akan memiliki tim ini Sepertinya memang benar deh Nomor 2 Kawaki menangkap 9 biju Ada sebuah hal yang membuat Kawaki sepertinya akan berurusan dengan para biju Yaitu tentang Kawaki yang telah menyegel Naruto Yang sudah dianggap oleh para biju sebagai riku dosenin kedua Dikarenakan sama seperti para Utsutsuki Sepertinya para biju ini juga tidak terpengaruh dengan kekuatan dari eda Sehingga para biju mengincar dan melawan Kawaki untuk membebaskan Naruto Namun sepertinya disini para biju akan kalah Karena Kawaki memiliki kekuatan Utsutsuki yaitu batang hitam Yang bisa menekan cakra para biju Dimana hal ini pernah dilakukan oleh Jigen untuk menguruh Jubi Jadi sepertinya disini para biju yang menyerang Kawaki Malah kalah karena Kawaki memiliki kekuatan Ishiki yaitu Daikukuten Yang bisa memunculkan benda-benda sakti dari demensi Utsutsuki Nomor 3 Kawaki mengendalikan dunia Shinobi Nah jika Kawaki ini memang akan menangkap sembilan biju Pastinya para kage lain akan protes Dimana para kage akan bertarung melawan Kawaki Namun Kawaki menang karena dia memiliki kekuatan biju dan Utsutsuki Dimana pada akhirnya 4 desa ninja lainnya tunduk kepada Kawaki Yang membuat akhirnya Kawaki mengendalikan dunia dengan tangannya seperti Kaguya dulu Dan disinilah Boruto yang diciptakan sebagai sosok penjahat oleh Kawaki Dimana Boruto diturutulah membunuh Naruto Akan bisa menjadi sosok pahlawan bagi dunia Shinobi Nah itulah pembahasan kami mengenai tim baru Boruto Jadi bagaimana menurut kalian nih Tentang tim yang akan dimiliki oleh Boruto pada Boruto Timeskip Yang akan rilis pada 20 Agustus ini Apakah tim ini mirip-mirip dengan Akatsuki Dimana isi dari tim ini adalah sekumpulan para Bukan Shinobi ya Para Kesatria ataupun Shinobi Level tinggi seperti Akatsuki dulu Dimana di dalamnya ada Boruto Ada Sarada dan ada sisa-sisa innerkara lain Bahkan mungkin ada sosok Utsutsuki yang bergabung untuk membantu Boruto Ya dikarenakan Boruto disini guys ya Kali ini dia itu akan berhadapan dengan dunia Shinobi Dimana dunia Shinobi ini sudah dikuasai oleh Kawaki dan Eda Dimana Eda ini memiliki kekuatan untuk memanipulasi pikiran orang Dimana siapapun yang melihat Eda akan terpikat dan menuruti semua perkataan Eda Terkecuali Utsutsuki ataupun yang mungkin memiliki kekuatan Utsutsuki Sedangkan Kawaki sendiri dia memiliki kekuatan Ishiki Utsutsuki Yang bisa dibilang sangat overpower nih guys Dimana kekuatan Ishiki ini bisa dibilang bisa mengalahkan para biju dengan sangat mudahnya Jadi bagaimana nih guys menurut kalian tentang tim Boruto masa depan nantinya ya guys ya Apakah tim Boruto ini akan membuat perang dunia Shinobi ke Dima? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton sampai bertemu kembali di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!